Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasayntanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Amma ba'ad Kawan muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjukan Belajar membaca kitab Nasho'ib un'ibad Karangan Imam Nawawi al-Bantani Yang merupakan carah dari kitab Munad bihat karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani Kali ini kita sampai pada Bab kedua makolah nomor 21 Pada makolah ke-21 ini Imam Ibn Hajar Al-Aswaladi menuliskan Maksudnya tidak ada yang dinamakan perantauan Bagi orang yang punya keutamaan Dan tidak akan ada tempat tinggal Bagi orang yang putus Maksudnya Kalau dia orang baik Orang yang utama Dimanapun dia tinggal Kapanpun dia berada Dia itu akan bisa membaur dengan masyarakat Akan diperima dengan baik Jadi tidak masalah Seseorang tinggal di kampung halamannya sendiri Atau di kampung halaman orang lain Baik di daerah sendiri maupun merantau Asalkan kita orang yang baik Tidak ada masalah Semua bisa menjadi tempat yang nyaman bagi kita Tetapi sebaliknya Kalau dia orang bodoh Maka seakan-akan dia itu tidak punya tempat tinggal Dia tinggal di tempat kelahirannya Dianggap bodoh Memang bodoh Diremehkan oleh masyarakat lain Tidak ada harganya Lalu dia merantau ke tempat lain Pun sama Akan diremehkan oleh orang lain Tidak akan ada harganya Dan lain-lain tidak bisa Sehingga orang bodoh ini hidup Dimanapun dia tidak akan nyaman Karena problemnya pada dirinya sendiri Yaitu kebodoh Kebodohannya Solusinya gimana? Ya kira begitu ya Jadi Tidak ada tanah perantauan Bagi orang yang utama Maksudnya semua tempat dia hidup Akan ditempat dengan baik Akan mendapatkan kebahagiaan Sebaliknya Walau Orang bodoh itu tidak akan punya tempat tinggal Dalam artian Dimanapun dia tinggal Akan selalu ada problem Apa problemnya kebodohannya sendiri? Nah mari sekarang kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi Al-Jawi Dalam kecap Nafai Hulibadinya Wal makolatuk tayi makolat Al-Hadiyyadu Wal nisru Natang nomor seligur Itu adalah Denjawakan Lahur bata orang Orang keasinan Itu mojib Padulik Adilu Tanjung komo Walau Watona Orang Orang Oh Ingo Nizit Bo Maksud Diyat Kitari Watan Bodok Hai Kade Hai Kade 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 Far Kade 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 Kode orang yang orang yang bersifat dengan orang yang mengamalkan ilmunya maka gimana pun dia terhadap akan informasi akan dikirim oleh masyarakat tempat tinggal sehingga dia akan tekan tidak merasa jadi orang-orang pakana mau pakana lancor Oh pakana mokono opok puluh batin saban-sabang daerah nindaruh tinggalem mungguwe wong pabu loka utamata oleh kewatanan berhubungan kejadian renas ya walaupun anak-anak jadi kalau orang yang pagi orang yang memiliki dan memakan dunia sejarah-sejarah ini makolanya untuk kabarukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!